Oke, good morning students Suara Mr. Agung terdengar Terdengar Oke Please open your camera Siapa yang mau memimpin doa hari ini Atau ada piket hari ini siapa yang memimpin doa Piket, piket, ayo Silahkan piket hari Kamis Siapa aja hari Kamis piketnya Hari ini dia kalau enggak Kristof Oh, saya Kemarin belum Oh ya, silahkan Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran Baiknya kita berdoa Terpidak perlu Dan Bapak, Putra dan Bapak Kutus Terima kasih hari ini Kau dapat mengumpulkan kami kembali Di Google Meet ini Google Meet Ika Untuk belajar bersama-sama ya Tuhan Terima kasih Atas karuniamu yang begitu besar Walaupun kami hanya bisa Bertemu secara Online Terima kasih ya Tuhan Berkatilah guru yang Bimbing kami Juga kami Agar terhindar dari Penyakit-penyakit Yang berbahaya ini ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Bapak Putra Kutus Oke, terima kasih Kristof Sudah memulai kegiatan Kita dengan doa Sebelumnya Mister Agung mau bertanya Ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu Yang pertama Ya, silahkan Kalau Kalau Sesuai dengan Pertanyaannya Mister Agung Kalian raise hand Ya Klik ada Raise hand di bawah ya Gitu Siapa yang mendapatkan link ini Langsung dari Amsis Kristof Dari mana Dapat linknya Oke Semuanya langsung dari Amsis Betul ya Oke Lower hand lagi Thank you Mister Agung Hari ini Menggunakan Google Meet Ya Dan Google Meetnya Mister Agung Ada raise hand Artinya Mister Agung Sekarang Menggunakan SD SD Belajar Siapa yang Join Menggunakan E-mail Belajar Belajar Siapa yang Kalau join dengan Belajar.id Mister Agung tidak Submit Dia akan otomatis Masuk sendiri Jadi Mr. Agung gak ribet Nah oke, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua anak-anak Ribet banget sih Mr. Harus ngapalin akun MCS Harus ngapalin akun belajar.id Dan lain-lain Nah ini kebetulan Mr. Agung zoomnya gak kebagian Sudah keduluan dipakai oleh guru bidang studi yang lain ya Jadi Mr. Agung pakai Google Meet Tapi Mr. Agung mau mengingatkan buat kalian Siapa yang sudah mendaftar atau berencana Melanjutkan SMP-nya di SMP Ignatius Ramatriadi Resinda SMP-nya masih mau di Resinda Oh, Amora SMP-nya dimana Amora Ya di Penabur Mr. Oh, Penabur mana Cikarang Oh Cikarang Alvin Ananta Iman Dimana SMP Iman Oh SMP Iman Alvaro Ios Ios Siapa lagi ini yang gak Resend Evelyn Carissa Evangeline Ios Mr. Oh iya Chelsea Dian Halapan Oh deh Cindy Cindy, Claudia SMP-nya mau dimana Di sini Oh ya Resend Harusnya pertanyaannya Claudia Claudia yang Google Meet Handphone-nya Oh masih di Resinda Oke Please Lower hand lagi Resendnya diturunkan Oke Kenapa Mr. Agung bertanya Seperti demikian Yang pertama Kalau di SMP Selamat Riyadi Sepertinya Saya gak tahu Tahun depan Akan seperti apa Pembelajarannya Tapi Akun Belajar.id-nya Itu Masih akan digunakan Kalau pengalaman yang tahun ini Karena masih PJJ ya Tapi karena bulan Februari Itu kan katanya Bukan PT.MT lagi Tapi PT.M Ya masuk Betul-betul 100% Dengan protokol kesehatan Dan cara hidup yang baru Begitu saya gak tahu Nantinya seperti apa Tapi Sekali waktu Kamu coba Login lagi Dengan akun Gmail Yang belajar.id Supaya Nanti jangan sampai Ketika kamu di SMP Lalu kamu Aduh Ternyata GCR-nya Masih dipakai Yang belajar.id itu Kamu lupa Usernya apa Akunnya apa Passwordnya Komo Apalagi Lupa lagi Nanti kamu yang kesulitan Kamu harus bertanya lagi Ke Bu Nina Akan merasa Rizkan Karena apa Kamu sudah tidak di SD Ya kan Kamu sudah anaknya Bu Siska nanti Tapi harus nanya-nanya Lagi Ke Bu Nina Ya walaupun sih Sebenarnya tidak apa-apa Tapi Kalau pengalaman yang kemarin-kemarin Banyak Rizkanya Aduh Mister malu Loh gimana Apa namanya Malu mister nanyanya Sedangkan akun adminnya ada di kepala sekolah Nah jadi sekarang-sekarang saja Kamu cek lagi Sebelum ke SMP Kalau ada yang lupa Kalau lupa nanti Harus Mister Juarsa yang mencari Kamu itu Akun Apa nama Akunnya apa Kalau password Nanti sudah ketemu Baru passwordnya Di Di reset Diganti Iya Seperti itu Nah jadi Sebelum naik ke SMP Kamu sudah Mengecek lagi Jangan sampai Nanti setelah naik ke SMP Kesulitan Jadinya lama Kamu nanti proses belajarnya Masuknya Kenapa mereka masih pakai belajar.id Ya supaya seperti ini Saat login Ada Google Meet Itu Nggak Submit Jadi kalau gurunya saat presentasi Tidak mengganggu Bapak Ibu Guru Harus Keluar dulu dari share screennya Admit lagi Tapi kalau mereka pakai belajar yang belajar.id Dia otomatis masuk Seperti kalau Mr. Agung Kalau saat Zoom Itu Mr. Agung Hanya pertama saja Orang pertama saja yang pakai Disubmit Orang berikutnya Mr. Agung atur otomatis Supaya langsung masuk Begitu Nah di Google Kom biasa Itu nggak bisa Ya Baik Pertanyaan terakhir Sebelum Mr. Agung Mau ke Materi Di semester 2 Minggu lalu Mr. Agung share Tentang Master Aplikasi Stix Siapa yang sudah Mendownload Aplikasi Stixnya Please raise hand Yang sudah Mendownload Saja Oke Turun lagi Aplikasi itu sebenarnya Tidak perlu di install Karena itu portable Langsung dibuka Cuma ada Kendala Bentar ya Sepertinya ada beberapa Windows yang menggunakan Windows 10 Itu kan ada Defendernya ya Ada antivirusnya Dan antivirus itu Ketika membaca Aplikasi yang Aplikasi .exe Itu akan Membacanya sebagai Virus Maka dia akan Ngeblok Jadi Oke lah Daripada nanti Banyak yang Apa namanya Kesulitan dengan Menginstallnya Atau menggunakan Ya Yang menggunakan Windows 10 Tapi Bisa-bisa aja Mister Iya Itu dia Ada yang bisa Otomatis Di Mister Agung Juga bisa Begitu ya Tapi ada yang Sudah dimatikan pun Defendernya Karena Kenapa Mister Agung Belang begitu Mister Agung kan Beberapa hari ini Ada laptop Murid yang Expired Ofisnya Gak bisa dipakai Datang Mister Agung Coba di laptop Dan ternyata Tetap keblok Padahal Antivirusnya Sudah dimatikan dulu Sama Mister Agung Jadi Mister Agung Untuk semester Kedua ini Saya akan Mengulang Materi Semua Ofis Ya Materi utama Dari SD Kelas 1 Sampai kelas 5 Microsoft Word Excel Word Excel Lalu Apa namanya PowerPoint Point Dan Paint Sebentar ya Kenapa Tabak hai 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 sebentar ya Buster Agung mau jelaskan dulu ini hai 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 masa safal akun sama passwordnya kan ya password time sis dah Hai akun-akun MCC tahu enggak passwordnya inget enggak iya kan kalau mau masuk ke MCS itu kan harus hafal username-nya sendiri dan passwordnya sendiri udah sempat diganti belum nah akun MCC udah sempat diganti belum emailnya masih sesuai dengan yang dikasih sama wali kelas loh biasanya kalau yang masuk kemarin waktu masuk MCS di laptop bagaimana caranya kamu di HP terus kamu enggak ada suratnya maksudnya enggak ada datanya data apa maksudnya coba dicari di dokumen kan dipindahin kemarin di dokumen itu ada datanya punya Moses itu semuanya ada di situ data kamu enggak enggak dihapus tapi cuma disitu ada dipindahin ke dokumen kalau hilang semua ya dia memang hilang semua karena Windows-nya di install ulang kalau nggak di install ulang itu nggak bisa kemarin kena virus soalnya laptop kamu Hai coba cari di dokumen disitu ada folder apa gitu kalau enggak salah data Moses atau apa gitu nah disitu bisa kamu lihat semua data-datanya disitu ya kalau kamu kehilangan surat apa namanya surat yang dari MCC nya boleh nanti minta ke siapa wali kelas kamu Hai mister bawa sebentar bisa ragu cek dulu kamu kelas empat nama rapsin kamu berapa 19 ya eh 10 ya eh 10 Hai coba Hai passwordnya sudah diganti emailnya juga disudah diganti ini sekarang passwordnya atau pakai helen siahaan sepuluh gmail.com ini emailnya siapa Mami Hai nah coba tanya ke Mami passwordnya apa kalau emailnya mister Agung bisa eh apa akunnya bisa mister Agung kirim WA ke kamu tarea passwordnya tanya ke Mami aja biasa ya gitu ya atau kamu WA dulu sama mister bawa minta linknya dulu gitu diwain karena kemarin laptopnya diinstal ulang sama mister Agung gede Hai MC semua kalau di laptop nggak harus diinstal saya Mas Hai langsung aja ketika ms.com gitu Hai bukan minta link Zoom ya katanya mau Zoom kamu Hai ya kalau tetap kalau kalau link Zoom nya di-share di MC tapi kalau link Zoom nya di-share di WA group tinggal diklik aja linknya nanti langsung masuk ke Zoom hai oke ada terus hari ini langsung dicek bisa nggak kamu masuk ke MC kalau nggak bisa nanti WA lagi nanti pas mister Agung nggak ngajar mister buatin apa Zoom mister Agung pasti tahu caranya ya Hai yuk sampai mana tadi Mr. Agung Defender Defender, ya sudah Oke, jadi kita akan mengulang saja semua materinya dulu Mr. Agung harap Nanti kalau wali kelasnya Akan Memakai TIK Pelajaran TIK sebagai Projek kolaborasi kalian Ya Dari Mr. Agung tidak akan Menggunakan satu aplikasi yang harus Kalian gunakan Jadi namanya Projek berbasis Atau PBL PBL itu Dan namanya Merdeka Belajar Jadi kalian sendiri yang menentukan Kalian akan berkolaborasi TIK Pakai aplikasi apa Yang kalian Kuasai yang kalian anggap nanti ini keren banget Di PBL kamu Di proyek kamu Ya Boleh pakai PIN Kalau nanti kamu pikirannya outputnya adalah Mau membuat sebuah poster dan lain-lain Boleh, silahkan Boleh pakai Microsoft Word Kalau misalnya nanti Saya mau di TIK-nya Mau buat puisi Mr. Atau saya mau bikin karya tulis Mr. Saya pakai Microsoft Word Oh iya silahkan Saya mau pakai Microsoft Excel Mr. Karena disitu saya ada perhitungan-perhitungan Dan saya akan membuat tabel-tabel di Microsoft Excel Oh boleh sekali silahkan Pakai Microsoft Excel Saya mau bikin pakai PowerPoint Mr. Karena di proyek saya Saya pakai PowerPoint Silahkan Saya mau pakai aplikasi video Oh ya boleh aja silahkan Walaupun Mr. Agung tidak mengajarkan Itu silahkan-silahkan saja Atau kamu menggunakan aplikasi lain Saya mau pakai scratch Mr. Karena ada Mau buat animasi dan lain-lain Silahkan Tapi Diharapkan Sebelum kalian memulai PBL itu Kalian sudah menginfokan Harusnya membuat database Saya mau berkolaborasi dengan TIK Saya menggunakan aplikasi Microsoft Word Misalnya Kristof Lalu Amora mau pakai PIN Alvin mau pakai PowerPoint Begitu ya Alicia mau pakai Excel Nah nanti Mr. Agung akan Berembuk sama kalian Ini loh Kalau kalian nanti akan Membuat proyek Menggunakan aplikasi Word Aplikasi Excel Aplikasi PowerPoint Ini kriteria penilaiannya Nah nanti ketika melihat kriteria penilaiannya Nanti kamu boleh bertanya Misalnya Tadi Alvin yang pakai Microsoft Word Misalnya Duh Mr. Ini di kriteria penilaiannya Ada menilai menggunakan Page border Saya belum bisa pakai page border Nah berarti Mr. Agung wajib memberitahu Oke Begini loh caranya Menggunakan page border di Microsoft Word Nanti kamu bisa Selanjutnya Silahkan membuat karya sendiri Lalu di PowerPoint Misalnya di Alicia tadi Alicia misalnya Mengerjakannya pakai PowerPoint Di PowerPoint itu Ada indikator penilaian Dari Mr. Agung Misalnya Harus ada Satu yang menggunakan Menu hyperlink Alicia gak tahu Belum bisa Dia nanti Mr. Agung akan Memberikan materi tentang Hyperlink Hanya kepada Alicia atau kepada semuanya Nanti di Materi itu Jadi seperti itu ya Kalau nanti Misalnya Wali kelasnya Mengajak TIK untuk Berkolaborasi Mr. Agung Tidak mewajibkan Untuk menggunakan Satu aplikasi khusus Silahkan Aplikasi yang kamu kuasai Bebas Jelas ya Yang kamu Sesuai dengan gambaran kamu Proyeknya mau bikin apa Karena Karena TIK itu Mobilnya Kalau temanya Mau ke Bandung Kamu bisa Dari Karawang Bisa naik apa Mau ke Bandung Mobil Mobil Apa lagi Motor 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 Pesawat berarti harus ke Jakarta dulu ya Boleh Kereta Naik kereta Boleh Naik sepeda bisa gak Bisa Bisa pakai apa saja Transportasinya Supaya Mana yang keren Wah pakai sepeda malam Eh tapi keren mungkin Dilihat orang Begitu kamu ditanya sama Nenek kakek di Bandung Kamu kesini naik apa Naik sepeda Luar biasa Pasti ngomongnya begitu Ya kan Enggak kebiasaan Seperti orang lain Yang lainnya pakai mobil Kamu naik sepeda Untung gak naik kuda Gitu kan Nah seperti itu Baik Itu pengumuman untuk PBL Nah untuk materi hari ini Berarti Kalian akan belajar Menggunakan Mengulang tentang Microsoft Word Ya Saya akan perlihatkan Saya akan share dulu Mana Wordnya Word Oh ini dia Just soils And On Sub indo by broth3rmax Sudah muncul di layar? Sudah muncul. Oke, ini soal Epta Praktik tahun 2016-2017 ya. Tentang Microsoft Word, saat itu praktiknya masih di lab komputer. Semuanya diujikan, begitu. Nah, supaya kemampuan kamu di Microsoft Word itu sama, semua anak kelas 6 itu bisa mengerjakan soal-soal seperti ini, petunjuk pengerjaan. Maka, Mr. Agung akan mengulang untuk 1x2x materi ke depan, kita akan melancarkan untuk Microsoft Word-nya, harus bisa ini. Ya, merubah name, merubah namenya disini. Misalnya, phone name tau ya? Phone name tau kan? Halo? Tau. Ya, merubah phone name itu berarti ini. Nah, seperti ini. Kalau phone namenya tadi apa ini? Elephant, ya kamu cari disini Elephant. Diklik E-nya, nggak ada, tambahin huruf keduanya. Nah, ketemu, enter. Ini Elephant. Phone size tau ya? Tau. Tau, oke. Phone size juga tau. Phone style? Phone style itu yang ini. Ball, vitalik, dan underline. Oke, itu phone style. Phone effect. Nah, kenapa phone effect? Underline itu ternyata dia sendiri. Underline itu masuknya phone effect. Kenapa? Karena di underline itu ternyata banyak pilihannya. Iya kan? Nah, kita bisa pakai jenisnya macem-macem. Bisa kita kasih warna juga underline-nya. Ternyata ya. Jadi, underline itu termasuknya phone effect. Tapi, umumnya dimasukin ke dalam phone style. Begitu. Tapi ya, sudah nggak apa-apa ya. Jadi, dimaksudnya phone effect itu, nanti di sini ada tulisannya underline. Berarti kamu boleh pilih underline-nya bebas. Karena pilihannya juga banyak. Biasanya kan underline cuma satu ya. Tapi di sini ada underline-nya garis dua. Ada yang garisnya tebal, garis bawahnya. Ada yang putus-putus. Ada yang wave. Ya, kamu nanti boleh bebas. Mau diwarnain juga boleh underline-nya. Ya. Kalau tidak ada permintaannya di sini, berarti kamu boleh bebas memilihnya. Tapi kalau misalnya phone namenya, di sini sudah ditentukan, komiksan. Ya, kamu harus komiksan. Jangan bebas. Begitu. Nah, seperti ini font efeknya strip. Berarti tidak ada. Tidak dipakai di paragraf satu. Oke. Lalu font color tahu? Tahu. Ya, oke ya. Kenapa saya bilangnya red, blue, green, purple? Karena kalau kamu pilih merah, mungkin nanti di sini ada yang bilang, ini juga merah sih, mister. Padahal di sini dark red. Betul ya? Nah, tapi kalau bahasa Inggris kan satu kata red ya red. Kalau mister Agung maunya red ya red pilihnya. Kalau mau purple ya purple. Ini ada ungu. Ini juga keluarga ungu. Ya kan? Purple, 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 bingung. Kamu pakai. Kalau mister Agung pilihnya ungu, nanti semuanya macem-macem ungunya. Tapi kalau mister Agung mintanya purple, berarti carilah yang tulisannya purple. Jangan purple 10%, purple 20%. Jangan. Carilah yang purple. Mengerti untuk font color? Mengerti. Oke, good job. Selanjutnya, untuk alignment. Alignment tahu nggak alignment ini? Iya. Di Microsoft Word ada berapa alignment? Empat. Ada empat, betul. Yang sebelah sini ya. Saya perpisah coba. Biar jelas. Bentar. Sudah jadi besar belum? Tampilannya? Atau masih sama? Halo? Masih sama. Oh, masih sama. Kalau gitu nggak berfuk. Nggak apa? Nggak ngaruh. Istri Agung perbesar. Oke. Nah, yang pertama. Saya jelaskan dulu yang paragrafnya adalah left. Left. Left itu artinya, apa bahasa Indonesia-nya left? Kiri. Kiri. Good. Left itu kiri. Artinya, rata kiri. Ya. Ada yang tengtong. Ada yang baru masuk. Aduh, Delano baru masuk. Sebentar. Delano katanya tadi baru update window install. Oh. Iya, iya, iya. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau left ini adalah, nanti kalau kita pakai alignment left-nya, kursornya akan mulainya dari sebelah kiri Microsoft Word, bergerak ke sebelah kanan. Artinya kalau diketik, ya seperti kita buka Microsoft Word biasanya. Cuman yang dimaksudnya alignment left itu adalah, paragrafnya rata kiri. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya seperti ini. Nah. Ini kan satu paragraf ya. Mr. Agung tidak akan menjelaskan paragraf itu apa. Harusnya kamu sudah belajar di matematika ya. Belajar paragraf di matematika atau di bahasa Indonesia? Di bahasa Indonesia, Mr. Di bahasa Indonesia. Paragraf itu apa? Ya. Tapi kalau di komputer, sedikit berbeda. Jauh berbeda. Paragraf itu, satu huruf saja, bisa dibaca satu paragraf, kalau kamu langsung pencet enter. Jadi, J ini adalah paragraf satu. Karena setelah huruf J, kamu pencet enter. Ya. Ingat itu ya. Jadi, kalau misalnya kamu baru satu kalimat, titik, terus kamu pencet enter, itu sama saja kamu memulai paragraf yang baru. Begitu. Caranya komputer membaca sebuah paragraf, itu dengan si usernya itu sudah pencet enter atau belum. Itu dulu ya. Nah, ini adalah sekarang adalah alignment-nya left. Bisa dilihat, yang menyala ini adalah yang left. Kalau kamu nggak ngeliat ini, kalau kamu di-print di kertas, ada cerita di kertas, yang di-print atau di buku, kamu harus bisa baca, karena kamu sudah belajar. berbeda dengan yang mungkin bisa komputernya otodidak, belajar sendiri, tidak ada gurunya. Atau tidak di sekolah. Mungkin dia nggak tahu. Tapi kalau kamu belajar komputer di sekolah, kamu harus bisa membedakan. Walaupun kamu melihatnya tidak di Microsoft Word. Kamu melihatnya di kertas. Oh, paragraf ini adalah alignment-left. Lihat saja, sebelah kirinya rata, kanannya nggak rata. Ini adalah alignment-left. itu cirinya. Sampai sini dulu. Mengerti? Mengerti. Oke. Sekarang paragraf yang kedua, itu adalah center. Nah, kalau kita pakai paragraf center, ini kan left ya, kursornya dari sebelah kiri kan, mulai dari sebelah kiri, nanti bergerak ke kanan. Kalau kita pakai center, kursornya itu ada di tengah-tengah. Dan biasanya digunakan untuk apa? Judul. Untuk membuat judul, betul. Nah, ciri-cirinya center, dia pasti tulisannya di tengah. Tapi awas. Kalau di kertas, kita tidak bisa membedakan ya, anak-anak. Karena, kalau yang nggak tahu Pak Element Center, dia menulis judulnya pakai spasi dulu. Betul atau tidak? Judul. Di tengah-tengah kan? Nah, ini orang stres ini. Bikin judulnya pakai spasi. Ini kalau di print, kita akan lihatnya, oh, betul ini. Apa namanya judulnya? Di tengah-tengah. Makanya, Mr. Agung, selalu minta, kalau tugas TIK itu yang dikumpulkan filenya, bukan di foto, lalu dikirim. Mr. Agung nggak bisa ngoreksi. Karena Mr. Agung akan ngecek. Oh, ini judul. Diklik dulu kursornya di judul. Loh, kok yang nyala Just TV, harusnya kan center, tapi di tengah-tengah. Mr. Agung cek. Oh, dia pakai spasi ternyata. Ya, salah. Salah itu. Ya, itu dia. Tapi kalau di print, ya betul. Ya nggak? Kalau dikumpulin, betul print outnya. Kertasnya. Tapi kalau kita, Mr. Agung ngelihat tekniknya, oh, salah lah. Jadinya 0. Kalau dilihat di kertas atau di foto, nilainya sudah betul. Jadi, kalau misalnya center, kalau bukan di judul, atau kalau kita terapkan di paragraf, ciri-cirinya adalah, lihat, kirinya nggak rata, kanannya juga tidak rata. Ya, jadi membedakan, jangan ketukar antara center dengan, left. Kalau center, kiri sama kanannya nggak rata. Begitu. Nah, lanjut. Selanjutnya, paragraf berikutnya adalah, paragraf right. Alignment right. Ya, alignment right ini, kebalikannya dari left. Kalau right itu berarti bahasa Indonesia-nya? Kanan. Kanan. Nah, kalau kita pakai alignment right, kursornya itu mulainya dari sebelah kanan. Jadi, kita mengetik sama seperti orang Arab. Ya. Nah, kalau kamu pernah melihat, atau bisa membaca, kitab sucinya, orang yang beragama Islam, dia membacanya dari kanan ke kiri. Ya. Terbalik dengan tulisan yang biasa kita baca di majalah, di buku pelajaran, atau di koran, itu membacanya dari kiri ke kanan. Itu. Nah, ciri-cirinya, kalau menggunakan, kalau diaplikasikan di sebuah paragraf, kebalikannya dari left. Kirinya yang tidak rata, yang sebelah kanannya rata. Oh, ini kalau kamu lihat di kertas, ada tulisan seperti ini. Oh, ini alignment-nya. Right. Begitu. Nanti, kalau misalnya, ujian praktiknya bisa saja. Mr. Agung, enggak pakai komputer, tapi Mr. Agung siapin bermacam-macam tulisan, lalu Mr. Agung akan bertanya. Ini kenapa tulisannya bisa beda-beda? Kamu harus bisa menjelaskan. Begitu kan? Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, dan satu lagi paragrafnya adalah Just TV. Just TV ini, kalau kita terapkan di sebuah paragraf, ini berbeda dengan left. Kalau left kan, ini kirinya rata, Mr. Ini left. Oh, no. Karena kanannya ternyata tidak berantakan. Kanannya juga rata. Kalau kamu lihat ke, ini right, Mr. No, no. Kanannya betul rata, tapi kirinya juga rata. Jadi, kalau Just TV itu, sebelah kirinya rata, sebelah kanannya rata. Kecuali seperti ini. Apa, baris terakhir. Karena baris terakhir cuma sedikit, katanya ya dia enggak akan ketarik sampai ke kanan. Ya, dia di sini. Tapi kalau misal dari 10 baris, misalnya ada satu paragraf itu ada 10 baris, 9 barisnya pasti akan rata. Begitu. Lalu selanjutnya, ini nih. Nah, penulisan, apa namanya, strip. Strip itu, tidak pakai spasi. Dia akan menempel di kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Penulisan tanda baca, koma dan titik. Koma juga menempel pada kata sebelumnya. Titik juga menempel pada kata sebelumnya. Begitu juga dengan tanda petik. Menempel dengan, kalau petik di depannya menempel dengan kata. Sebelumnya, eh sesudahnya berarti ya, kutip dulu baru huruf pertamanya. Kalau kutip penutupnya, dia menempel dengan kata atau, apa ini, tanda baca sebelumnya. Jadi tidak pakai spasi. Nah, itu yang biasanya sering salah. Huruf besar dan huruf kecilnya juga. Ya, itu penting sekali. Nah, jadi hari ini, itu yang alemen. Selanjutnya adalah tentang border and shading. Border and shading itu, di sini, ada perintahnya yang pertama, untuk judul katanya jadi 3D text. berarti ketika kita di sini judul, maka dirubah menjadi 3D text. Ya, nah, berarti begini deh, Mr. Agung langsung praktek aja ya. Nanti tugas kalian yang pertama adalah, kalian harus mengetikan dari judul, ya, jangan di copy paste, ini Mr. Agung biar cepat aja. Saya coba di sini. Di layar kamu, tampilannya apa? Kosong atau masih ada tulisan? Masih ada tulisan. Masih ada tulisan. Oke, saya ganti berarti. Nah, sekarang kamu bisa ngaca lihat diri sendiri. Nah, nanti kamu harus mengetikan judul dan satu paragrafnya itu. Ya, judul dan satu paragrafnya itu kalian harus ketikan dulu. Oke, sorry. Lalu, nanti kamu baca petunjuk pengerjaannya di bawah. Ini kan. Number one, ketik naskah terlebih dahulu tanpa memformat font. Memformat font itu tanpa mengganti ini semuanya. Ketik aja dulu seperti biasa. Lalu yang kedua, perintahnya adalah baca Brandon. Nomor dua, baca Brandon. Kopikan paragraf satu tanpa judul sebanyak dua kali. Nah, kopikan paragraf satu tanpa judul sebanyak dua kali. Berarti yang dimaksud adalah ini kan paragraf satu nih. Ini kita copy. Yang mau di copy itu harus di block terlebih dahulu. lalu kalian pilih copy. Ya kan? Nah, habis pilih copy terus pilih apa ya? Kok tetap satu paragraf, mister? CTRLF atau enggak? Iya. Sebelum kita paste atau pencet ctrl V, apa yang harus kita lakukan? CTRLC atau enggak? Eh, nge-block dulu tulisannya semuanya. Terus CTRLC atau enggak copy. Iya. Sebelum paste dan setelah copy apa yang harus kita lakukan? Di antara copy dan paste Memindahkan kursor. Iya, betul. Letakkan kursornya di tempat di mana nanti tulisannya akan muncul. Ya. Nah, karena akan jadi ada paragraf dua dan paragraf tiga berarti kursornya harus ada di bawah. Jadi, kamu harus enter dulu. Kasih jarak aja. Dua kali enter boleh. Biar enggak bingung. Ya. setelah itu baru tadi. CTRL V atau paste. Ya. Nah, tadi disuruh copy berapa kali, Brandon? Dua. Dua. Nah, berarti kan kursornya masih ada di bawah sini ya. Kita enter lagi dua kali boleh. Lalu kita paste lagi. Nah, seperti ini. jadi ada satu judul, ada berapa paragraf, Brandon? Dua. Ada tiga. Satu, dua, tiga. Jadi, ada tiga paragraf. Nah, seperti di petunjuk soalnya di sini. Nah, setelah di copy, lalu format font. Lihat di sini. coba siapa saja sih yang sudah join. Alvaro? Ya, Mr. Di baris judul, font namenya apa, Alvaro? Calibri. Baris judul, lihat di sini, di tabel. Baris judul, font namenya apa? Elephant. Nah, betul. Untuk baris judul, font namenya adalah Elephant. Berarti, kamu block dulu yang judulnya. Ya, cara mengerjakannya begitu. Kita block dulu judulnya. Lalu, kamu rubah font namenya menjadi Elephant. Cari. Oke. Lagi, Alvaro. Font sizenya berapa di judul? Tiga. 23. Kita ganti font sizenya 23. Ini habis 22, langsung 24. Apa yang harus dilakukan, Alvaro? Diblok terus ketik 23. Dihapus aja. Kita ketik aja di kotak font sizenya 23. Ingat, langsung enter. Kalau nggak di-enter, suka kembali ke 22 atau 24 ya. Di-enter dulu. Oke, sekarang sudah 23. Lanjut, Alvaro. Font efeknya apa di sini? Ah, font stylenya apa? Bold. Bold. Font stylenya itu bold. Kita klik boldnya. Oke. Font stylenya bold, lalu font efeknya? Underline. Underline. Berarti underlinenya di-klik. Tadi Mr. Agung bilang, silakan bebas, kamu mau pakai underline yang mana? Mr. Agung pakai yang 2 misalnya. Ah, mau diwarnain ah, underlinenya. Pakai warna merah. Ya, nggak apa-apa. Oke ya. Oh, font color-nya juga merah. Ganti ah. Ternyata font color-nya merah. Saya mau pakai purple aja. Font color-nya red ya. Nah, kita ganti deh sini font color-nya. Red. Oke. Alignment-nya apa Alvaro? Center. Alignment-nya center. Kita ganti alignment-nya center. Lalu border and shading-nya? 3D text. 3D text. Di mana border and shading? Nah, ini di bloknya. Awas, kalau pakai border and shading, di bloknya harus pas. Jangan lebih. hurufnya. Nah, border and shading itu ada di design. Kalau di word 2013 ke atas. 2010 ke atas kalau nggak salah. Di menu design. Nanti di sini ada page border. Kamu pilih page border. Nah, 3D-nya, dimintanya itu yang di border, bukan yang page border. di klik dulu borders. Tadi 3D ya? Nah, kita pilih yang 3D. Nah, stylenya boleh bebas. Kamu mau apa stylenya? Saya mau yang putus-putus ini. Saya mau kasih warna juga hijau. Boleh. Saya mau atur ketebalannya. Boleh. Diatur nggak sih apanya? Sorry. Tadi. Tadi. Sebentar ya. Cuma 3D text aja ya. Jadi, sudah. Sudah 3D text, sudah. Kalau sudah, lalu pilih OK. Nah, ini page border-nya. Seperti ini. Saya buahin dulu. Ya. Nah, ini page border yang 3D text. Drop cap-nya ada nggak? Alvaro? Nggak ada. Nggak ada. Kolum? Nggak ada. Nggak ada. Oke, terima kasih bantuannya Alvaro. Sekarang paragraf 1. Mister Agung mau minta tolong Chelsea. Chelsea. Di sini, di paragraf 1, katanya. Kalau kita mau format paragraf 1 di sini, soalnya, teksnya paragraf 1 katanya. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita blok terlebih dahulu paragraf pertamanya. Paragraf 1-nya di blok. Lalu, kita lihat soalnya. Ya, nasih sama saya. Ya. Chelsea, fonnamenya apa di paragraf 1? Times New Roman. Times New Roman. Berarti kita ganti fonnamenya menjadi Times New Roman. Ya, kita ketik aja huruf T, lalu cari Times New Roman. Chelsea, paragraf 1, fon size-nya berapa? 18. 18. Maka kita ganti fon size-nya menjadi 18. Oke, kita lanjut lagi. Fon efeknya apa? Eh, fon style-nya? Italic. Italic. Italic itu yang ini, I. Tulisannya jadi miring begitu ya. Fon efeknya ada? Tidak ada. Tidak ada. Fon color-nya apa? Biru. Biru atau blue? Blue. Oke. Blue ya. Nanti kamu nyari biru di sini, tidak ada. Kita cari yang tulisannya blue. Nah, ini juga biru, tapi kan bukan itu yang dipinta. Blue. Oke. Alignment-nya apa? Chelsea? Ini, sir. Alignment-nya apa? Paragraf 1? Just TV. Ya, Just TV. Maka kita klik alignment-nya Just TV. Border and setting-nya ada enggak? Enggak. Enggak. Drop cap-nya apa? Drop it. Drop it. Nah, drop it itu yang mana? Drop it itu yang ini. Kita cari di mana ya? Sebentar. Nah, di insert, ini ada grup yang namanya text. Ada text box di situ, ada ini, ada insert word art, dan ada yang namanya add to drop cap. Nah, yang kita block, atau enggak usah di block boleh, yang penting kursornya ada di paragraf yang diminta pakai drop cap. Lalu kita klik ini, di text ada drop cap. Diklik. Lalu pilihannya tadi apa? Drop it ya? Nah, drop it itu berarti kita klik di sini. Drop it-nya. Klik. Nah, drop cap itu apa? Mengatur huruf pertama di awal paragraf menjadi lebih besar beberapa baris. Bedanya dengan font size. Kalau font size kan merubah ukuran tulisan. Kalau ini merubah huruf atau kata, merubah tulisan menjadi lebih besar beberapa baris. Ya, tiga baris bisa, dua baris bisa, empat baris bisa, lima baris bisa, tergantung permintaan. Cuma, secara default, standarnya dia akan menjadi lebih besar tiga baris. Oke, sampai situ ya. Lanjut. Chelsea. Kolumnya ada? Enggak. Enggak ada. Terima kasih Chelsea. Kita lanjut sekarang Mr. Agung mau minta bantuannya. Siapa lagi ya? Sebentar. Yang lain. Claudia. Claudia, bisa bersuara? Bisa, Mr. Agung. Oke, Claudia baca bantu Mr. Agung paragraf dua. Di paragraf dua, di sini keterangan font namenya apa? Comic Sans. Comic Sans. MS. Ya, nah, berarti kita blok terlebih dahulu paragraf keduanya. Sekarang yang di blok paragraf kedua. Kita ubah font namenya menjadi Comic Sans MS. Ada enggak? Oh, ini dia. Ada. Oke. Lalu, berapa font sizenya? 15. 15. Kita ubah font sizenya 15. Enggak ada, Mr. Berarti seperti yang tadi Alvaro kasih tahu, kita hapus angkanya, kita ketik 15, lalu enter. Font style-nya ada tidak, Claudia? Tidak ada. Tidak ada. Font efeknya apa, Claudia? Underline. Underline. Berarti kita kasih underline. Boleh. Saya mau pakai yang wave. Warnanya biarin aja hitam. Colour-nya apa, Claudia? Green. Green. Lalu kita ganti font color-nya jadi green. Alignment-nya apa, Claudia? Left. Left. Kita lihat. Sudah left. Enggak usah dipencet lagi. Border and setting-nya ada? Tidak ada. Drop cap-nya ada? Tidak ada. Column-nya ada? Two plus line between. Oke. Di paragraf kedua ini ada untuk memformat menjadi kolum. Two plus line between. Ini materi kita semester 1. Masih ingat enggak tampilan koran ya? Nah, ini harus di-block dulu. Sama. Ini juga nge-block-nya jangan ada lebih. Kalau sampai titik, block-nya sampai titik aja. Lalu kita ubah di kolom. Kolom itu ada di mana ya? Ada di insert. Lalu di mana ada yang masih ingat enggak? Design. Enggak ada. Layout. Nah, di layout. Ada di menu layout, di page setup. Di group page setup. Di sini ada kalau. Tadi perintahnya katanya two plus line between. Enggak ada, mister. Ini cuma adanya two aja. Berarti kita harus masuk ke more column. Klik more column. Two-nya di-klik. Line between-nya ada di sini. Apa bedanya? Kalau two aja. Enggak pakai line between. Kalau line between itu adalah, ini kan nanti paragraf ini kan satu kolom. Ketika kita ubah jadi dua, dia akan jadi dua kolom seperti ini. Kalau pakai line between, di antara kolom satu dan kolom dua, itu akan ada garisnya. Lalu kita pilih OK. Sampai sini. Jelas ya? Kita lanjut lagi. Terima kasih, Claudia. Lanjut lagi. Jadi, saya minta tolong. Alvin Immanuel. Mister, mau izin ke toilet sebentar. Alvin Immanuel, ada? Ada. Oke. Alvin Immanuel, bantu Mister Agung membaca. Paragraf 3. Apa phonemenya, Alvin Immanuel? Di paragraf 3? Garamon. Iya, betul. Paragraf 3 adalah Garamon. Berarti, kita blok dulu yang paragraf 3. Nanti kalau Mister jadi ada dua halaman. Ya, enggak apa-apa. Kita jadikan Garamon di sini. Oke. Kita cari Garamon. Nah, ini dia ada. Tinggal di klik. Font size-nya berapa? 12. 12. Kita ganti font size-nya. Oh, sudah 12 Mister. Oke. Font style-nya ada? Tidak ada. Tidak ada. Font effect-nya ada? Tidak ada. Tidak ada. Font color-nya apa? Purple. Purple. Kita ganti font color-nya purple. Alignment-nya apa? Light. Alignment-nya light. Berarti kita pilih alignment-nya light. Oke. Lanjut. Satu lagi. Border and shading-nya di sini adalah katanya box. Tapi ada strip, ada paragraf. Kalau tadi 3D text. Oh, iya. Saya kasih tahu nanti text-nya mana, yang paragraf-nya mana ya. Di sini pilihannya box. Pilihannya juga paragraf. Oke. Kita ubah ya. Caranya kita klik menu design tadi. Lalu kita pilih page borders. Nah, di sini pilihnya borders. Oke. Pilihannya apa tadi, Alvin? Box paragraph. Box paragraph. Kita klik dulu di sini box-nya. Paragraf-nya yang mana? Ini. Nah, di sini ada paragraf, ada tag. Karena dimintanya paragraf, ya kita sudah paragraf. Nah, sudah di klik box. Lalu kamu boleh pilih style-nya bebas. Terserah kamu mau pakai style yang mana. Nah, gitu ya. Misalnya saya mau pakai yang ini style-nya. Mau dikasih warna boleh. Saya pakai warna ini. Diatur ketebalannya. Cuma ada dua ya. Gak apa-apa. Setelah kalau sudah oke. Nah. Ini kalau yang paragraf. Kalau yang di judul, text. Eh, ini juga. Oh, Mr. Agung salah nih. Ini. Oh ya, text ya kan? Nah, jadi di baris satu ada sendiri kotaknya. Di baris kedua ada sendiri kotak. Padahal satu paragraf ini. Tapi kalau ini pilihannya paragraf, dia satu paragraf hanya satu text box. Begitu ya, satu box. Ada lagi enggak? Petunjuknya. Oke, terima kasih. Alvin. Eh, ada nomor empat ternyata. Ya, ada nomor empat. Taran bisa bantu nomor empat apa? Masih rusak mic-nya, Taran. Oh, diganti aja deh. Gio, Gio. Bacakan soal nomor empat. Sisipkan gambar pada paragraf kedua dengan text wrapping square. Oke. Kita diminta masukkan gambar. Disimpan di paragraf kedua. Lalu atur text wrapping-nya menjadi square. Nah. Oke ya, kita coba ya. Gambarnya apa, Mr.? gambarnya kalau enggak ada file gambarnya berarti gambarnya bebas. Kita masukkan gambarnya di paragraf kedua. Oke, ini kita simpan saja dulu judulnya di paragraf kedua. Boleh di mana saja yang penting kursa di paragraf kedua. DELANO ada? DELANO ada? DELANO? Keluar lagi. DELANO wifi-nya bermasalah katanya, Mr. Oh gitu Evelyn Evelyn Halo Evelyn Oh ya dia pergi lagi ke toilet ini siapa Evangeline Iya sudah Evangeline aja Evangeline kalau di Microsoft Word kita mau memasukkan gambar bagaimana caranya hai 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 gimana caranya masukin gambar ke-insert Iya betul insert terus Hai pencet yang tulisan picture Oke picture Hai terus pilih aja yang di device ya Hai nanti kamu pilih sendiri terserah mau masukin gambar apa misalnya Mr. Agung mau masukin gambar ini deh inser nah terus tadi perintahnya katanya diminta rubah text wrappingnya jadi square nah text wrapping itu adanya dimana kalau kita klik gambarnya nanti di sini ada picture format ya kan di picture format ini ada grup arrange dan sini ada web text nah web text nya kita ganti jadi square katanya sudah kita klik aja nanti ukurannya kita sesuaikan yang bagus jangan lebih besar Hai baris kedua nah misalnya aku mau disimpan di tengah-tengah sini nah saya atur aja gambaran segini supaya paragraf keduanya enggak enggak sebagian dan pindah ke halaman pindah ke halaman ke-2 nah sudah begini itu dia Hai Oke sampai situ materi kita hari ini ada yang mau ditanyakan Hai tidak perlu di-share rekamannya atau enggak atau bisa enggak usah bisa bikin tutorial-tutorialnya aja bisa enggak mau kan tadi tutorialnya nggak mau bisa di-share aja misalnya ah di-share aja-share aja sudah Hai nggak usah di-share tapi bikinin tutorial sama aja dong nanti berarti Mr. Agung saya rekamannya nanti kamu kerjakan lalu teksnya Mr. Agung juga siapkan ya dan petunjuk pengerjaannya Oke jadi kira-kira nanti ada berapa file lah kalau gambarnya boleh bebas gambarnya boleh bebas terserah kalau kamu boleh browser browsing di Google yang sesuai dengan yang judulnya tulisannya boleh judulnya kan tentang e-sabak jadi kamu cari aja e-sabak ya e-sabak itu bahasa lainnya dari tablet gitu ya gitu ya Oke kalau tidak ada pertanyaan lagi nanti saya akan absen dulu aja deh Taran ada ada nah itu ada micnya Taran tadi dia maju nggak tahu tiba-tiba bisa tiba-tiba halisya Antonius adil mister Oke Hai Alvaro ada mister Alvin Ananta kuan hadir Alvin Immanuel hadir Andrea Maura hadir mister Benediktus Giovano hadir Brandon hadir Brenda Abigail hadir Chelsea Chelsea Christop hadir Mister Cindy lagi vaksin Mister Oke good trochę Hai ino Oh tadi ya yang jaringan ya Devanio Adir mister Elvina Putri Elvina Gak ada ya Evangeline Adir mister Eveline Adir mister Oke terima kasih Kelas 6A berarti siapa yang belum vaksin Sudah semua Sindi doang mister Sindi kan lagi vaksin Alvin Manuel mister Siapa Alvin Manuel Ayo vaksin Delvin Cari puskesmas terdekat Atau rumah sakit terdekat Lagi ada alegri Tunggu vaksin Nusantara Vaksin Nusantara Belum itu selesai-selesai Nanti Oke terima kasih semuanya Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Nanti hari ini Mister Agung baru akan share Rekamannya dan sekaligus Tugasnya ya Boleh dikumpulkan di minggu depan Terima kasih semuanya Sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya 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 Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya